negara-negara yang dijajah, ada kesadaran untuk tumbuh menjadi negara mandiri, anti-ibarat lah, anti-ibarat ya, seperti itu, kemudian munculah kan pergerakan negara nasional ya, ada SI, ada SDI, ada polisi Budi Utomo dan sebagainya, termasuk juga seni, ya ini kita udah tahulah negara-negara ya, negara-negara ada Sugiyono sebagai Utomo Persagi, bagaimana dia melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh kebarat dalam khususnya dalam seni lukis ya, seperti itu, ya terus pesagi ya, kemudian ada, ada pengisian atau Jaya, ada, ya saya tampilkan di sini, ada Agus Jaya, ini adik kakak ya, mungkin ada Sugiyono, jadi memang lebih menonjolkan isi ya, kalau dilihat kan secara, apa, secara anatomis kan juga tidak begitu ya, dia tidak ada perspektif dan sebagainya, dibanding dengan lukisan sebelumnya yang berbau muhidya dan sebagainya gitu ya, nah itu sepertinya yang bukan kom, tapi isi yang penting, seperti itu ya, itulah pergerakan yang pertama mungkin yang disampaikan oleh para pejuang persagi itu. Berikutnya, begitu juga, apa, di ya, mencoba, apa, dengan apa, perayakan lah, dan kenyataan di masyarakat seperti ini gitu, bagaimana kehidupan masyarakat itu, juga perlu diangkat, diangkat dengan hal-hal yang menarik atau yang romagisme dan sebagainya gitu. Berikutnya, Sama juga nih, pergerawan ya, bagaimana ibu-ibu ini juga merupakan realisme sosial ya, yang ada tuh, biasa ibu-ibu kan suka ngobrol, kadang-kadang juga ada jadi butuh bareng, dengan rupi dan sebagainya, seperti itu. Jadi, dapat menjadi hal yang penting ya, di samping apa, sepertinya kontennya yang penting, seperti itu ya, jadi kehidupan realis di hidupan masyarakat yang perlu diangkat, seperti itu. Terus, nah ini juga tokoh penting ya, pasti, ya ini kan dari TB ya, ITB itu terkenal dengan bentuk-bentuk yang formalistik ya, dengan bentuk geometrik dan sebagainya, tapi beliau berani mencoba juga mengambil objek dengan objek tradisi. Coba diitupan. Nah ini kan ada menarik, sampai akhir-akhir yang masih melihat ada ya gitu, termasuk juga, bukan hanya, ya di, apa, di Solo, atau di Bali, dan mungkin bertopan daerah, itu juga dia mengatak seni-seni yang dari tradisi, sebagai gagasan, kita tidak sadar, Bantai itu memunculkan, memicu, bahwa, kalau kita orang Indonesia, kita perlu memakirkan, senipan, berusaha khas Indonesia, Kusantara. Berikutnya, ya langsung, ini pokok iskandar, silakan, sama ya, ini ada semacam pengambilan objek mitos, mitologi kucing, mumpun ayam ya, jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia, ini menarik juga gitu, silakan, menjelang tahun 2000-an, kalau nggak salah ini, ada semangat desenta juga, yang mengangkat, kesinurusantaraan, silakan, cepat aja, ini salah satunya, yang saya temukan, ada, sudah ada dengan cita-cita, bagaimana, oke, kasih waktu ya, saya buru-buru, takutnya nih, stoknya, biasa ini gitu, oke, ini, bisa dilihat nih, Pak Narion ini, menjaga-gaya, formalistik ya, tapi tetap mengangkat cita Irian itu, sebagai, kegagasan, waktu itu belum muncul ya, tetapi, menurut apa, wacana ini, menjadi kegagasan yang, yang munculkan kembali semangat, Nusantara, berikutnya, termasuk juga, Pak Pak Burswandi, ini dari Cirebon, ini, bagaimana, kegagasan-kegagasan, dia, visual up, yang apa, di, budaya visual di Cirebon itu, ya, diangkat ke dalam, bentuk kukisan, atau printmaking ini ya, dalam bentuk raja-raja, ya, bahkan ada yang korkas, barangkali, bapak-bapak yang, bapak-bapak yang, usianya sudah, seusia saya, mengalami korkas ya, STSB, ya, STSB, korkas itu ya, itu para bandar itu, membuat raja-raja, membuat apa, kode-kode ya, itu dia akan menjadi sebuah, karya seni seperti itu, ini menarik itu, ya, ini, ini kan secara kita sadar ya, jadi saya melihat, sendirupan Nusantara ini, memang ini, di gagas awal itu, saya ngobrol-ngobrolnya, memang, pertama itu, Mamanur, yang mengungkapkan, ingin adanya sendirupan Nusantara, jadi berbagai daerah, menyampaikan, senimannya menyampaikan, yang bersumpah dari gagasan, wilayahnya masing-masing, seperti itu, kemudian nanti dipamerkan, dalam sebuah event yang besar, seperti itu ya, cuma beliau, kemudian dipanggil ya, Tuhan Yang Maesah gitu, tapi, perangkali gagasan itu luar biasa, dan salah satunya, mengentraformasi, budaya tradisi, yang, yang perangkali menjadi, gagasan, untuk, mewujudkan, sendirupan Nusantara, kemudian lagi, kalau saya melihat, sendirupan Nusantara itu, seperti tetesan air, di dalam buah itu, jadi membentuk stalagmit, stalagmit ya, awalnya, terus ya, satu tetes, satu tetes menjadi stalagmit, maupun dari stalagmit, seperti itu, wujudnya nanti terlihat, setelah, beberapa periode, benar-benar, benar-benar, cipta cepat, terus, berikutnya, pribadi masing-masing, begitu ya, tidak ada paksaan, tidak ada, keharusan, gitu ya, hanya, berpaksaan saja, para seniman, mau gak, bapak, mewujudkan, sendirupan Nusantara, gitu ya, kalau kami, di Perkuraninggi, di Semi Bandung, memang, dimasukkan ke dalam, kulit-kulit ya, jadi, mahasiswa semester, berapa ya, semester 4, ini memang, studio, studio 4, itu sudah masuk ke wilayah, cuma menggali, kegiasanku, dari, bersumber dari Nusantara, ya, baik yang tangible, yang tangible juga, yang tangible juga, silahkan, mau yang terlihat, atau tidak terlihat, ya, silahkan gitu ya, bisa berupa dikaya, bisa berupa ornamen, dan sebagainya, dipindahkan, ke dalam, sebuah, kegiasan baru, berikutnya, nah ini, juga, super inspirasi ya, salah satunya, Pak Heddy Bono, ya, dari Georgia, bagaimana, menggabungkan, mengambil, kegiasan itu, juga dari, kehidupan sehari, ya, berikutnya, ini, Pak Tisah Sanjaya, juga, ini, guru saya, saya senang juga, ya, ya, beberapa hari yang memang, benar-benar realis dari masyarakat, berikutnya, yang penting, bagi proses penciptaan, para seniman, masing-masing, yang menafsirkannya, secara individual, jadi, menafsirkannya, silahkan aja, seperti apa, tetapi, seperti tadi kan, setelah ke itu, ada yang jatuhnya ke kiri, ke bawah, tapi, lama-lama kan, gunung ya, menjadi sebuah bentuk lah, terus, kesadaran penciptaan, yang bersifat personal ini, mungkin menjadi proyeksi, kemajuan, atas perkembangan, sinopat kekara, amin, yang benar-benar, wah ini, sinopat Indonesia nih, jadi, jelas, itu bentuknya, seperti, drama Korea kan, itu juga, tidak terbentuk dengan sendirinya, gitu kan, lama-lama, orang jadi suka, harinya, sampai, kalau saya lihat di OVN TV itu, wah ini, kamu dari Korea ya, jadi begitu ya, jadi, Korea itu begitu, masur, seperti itu, dengan kebudayaan barunya, seperti itu ya, terus, sebenarnya, tanpa ada, kejadaran ini, maka ekspresi sindrompa, kusantara, akan sulit, dibedakan dengan, praktik simitrasi, ya jelas, ya, jangan sampai nanti ada, dualisme, atau ada, karena tidak ada, wacana, tidak ada, ilmuwan baru, tentang ini, nanti bingung nih, mana yang tradisi, mana yang modern, dan sebagainya, mana yang silponusantara, terus, kemudian, kesadaran ini, itu, para senaman ini, masih diingatkan, yang menjadi sumber kajian, dan pertimbangan, teoretis, bagi penelitian, dan pengembangan seni, lupa, lusantara, jadi, selamat, meneliti, berkarya, dan sebagainya, ya, bagi kita semua, mudah-mudahan, terwujud, silponusantara ini, tidak lagi hanya diskus, tapi, menjadi sebuah wujud, kekayaan, yang budaya, yang memiliki kita, terima kasih, satu no, di, di kita, itu sebetulnya, seniman-seniman, sudah mempraktekkan, gitu ya, sudah mempraktekkan, bagaimana, apa ya, kekayaan budaya, misalnya, gitu ya, seni tradisi, itu menjadi sumber, inspirasi, gitu ya, baik untuk, penggunaan medianya, visualisasinya, dan juga, konsepnya, gitu ya, yang sudah, tadi disampaikan, dalam sejarah juga, gitu ya, sebetulnya, sudah di, apa ya, dirintis oleh, Pak Sujoyono, yang kemudian, juga dilanjutkan oleh, almarhum Pak Amanur, ya, nah, kurang lebih seperti itu, ya Pak, ya, nah, Pak Kusian, ya, beliau, memiliki gelar dokter, ya, dan juga, gelar dokter, ya Pak, ya, kami, dokter sendiri, maksudnya, di tahun 2008, beliau membuat, monopent, eh, monopent, monopent, minah ama, tingginya, 70 meter, ya, kalau tadi, yang paling murah itu, 15 meter, ini, sepatnya, bahannya, dari, berhubung, ada di, total, pilu, bagian serang, ya, barat, serang barat, maluku, kemudian, tahun 2017, patung cintangannya, 76 meter, ya, bahannya, stainless steel, ya, di, simpan di, 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 atau, juga ada, aktivitas, pameran, ya, tahun 2014, aktivitas di, 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 Asia International Friendship Resilisi 2021, pameran, sedilupa, dan, di, 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 selamat menikmati di bidang atau di luang urban di sini sebagai contoh yang dipamerkan yang di belakang itu yang tadi bu sebutkan diisi-isi itu ide atau awal pembuatan patron ini sebenarnya sederhana jadi pemilik wilayah atau kawasan itu ingin membuat suatu ikon nah berangkat dari cengkareng bisnis sini jadi dari produksi di sini ada dialog tidak hanya menyebabkan saja dari pertama ide sampai itu terwujud nah mungkin akan dibantungkan bahwa sebentar video kurang lebih luas mungkin ada, ini ada dua kare yang ditampilkan untuk suatu proses pembuatan patron ini yang ini THS jadi sama dari permata hijau musir jadi satu bentuk sehingga tahu juga prosesnya gimana tapi apakah Kampatra melakukan kerja kurasi ini berdasarkan bingkai dulu misalkan menetapkan artikulasi luansa berupa contoh misalkan lantas kemudian menetapkan karya apa aja siapa aja dari mana aja dan kemudian misalkan dari situ kemudian Kampatra menemukan hal lain yang memang layak dikonsultasikan atau sebaliknya tapi sejujurnya sebenarnya proses itu bisa menjadi bolak balik dan itu berharga muda jadi kita bisa berangkat melakukan penyakurasi dari observasi pada karya-karya yang ada lantas kemudian mencari apa sih yang ditawarkan secara menyuruh dari karya itu pemuatannya dimana dan saya sih ingin tahu proses Kampatra barangkali bisa menguraikan sedikit nanti mengenai ya langkah-langkah sederhana apa ya yang saya pikir mungkin itu bisa jadi bisa menjadi catatan kita bersama karena tantangannya begitu banyak pertama ruang yang kedua pesertanya juga banyak dari lintas negara dan itu satu hal yang saya rasa kalau kemudian yang kita waktunya pada publik itu bisa berarti dua hal kalau bisa menangkap apa yang disampaikan dalam kerja berat sementara mengenai esportsnya sendiri tadi sebenarnya sementara menengahi istilah di karyositi ini di tahun 1995 sebenarnya sebagai sebuah isu sebenarnya di tahun 1995 sementara menjadi pelicara sekiring posmodern tentunya Pak Supriya dan sekiring juga praktik di lupa kita mulai menginternasionalisasi kita punya tantangan untuk melihat keragaman diri kita atas keragaman yang lain artinya disitu kemudian kita membicarakan teks milik kita sendiri dan teks milik orang lain apa yang dipertekatkan dan tentunya di antara peberagaman itu seringkali kita menemukan hal sebaliknya kesamaan-kesamaan terima kasih telah menonton